Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Morning Show. Setelah aksi heroik penyelamatan satu keluarga korban banjir di Tol Ngawi, Madiun beberapa hari terakhir viral, identitas para korban banjir tersebut ini juga terungkap. Yes, dan mereka berhutang nyawa, mereka pun ingin menyampaikan rasa terima kasih secara langsung kepada malaikat penyelamat. Nah, sementara itu ini Aiptus jadi anggota polisi saat lantas Polres Kediri yang menyelamatkan satu keluarga korban banjir di Tol Ngawi, Kertosono. Ini mendapat penghargaan nih guys dari institusinya mengabdi. Aksi heroik Aiptus jadi menyelamatkan satu anggota keluarga dari terjangan banjir langsung mendapatkan ganjaran. Dalam apel bagi anggota kepolisnya di Mabolda Jatim, Kapolda Jatim langsung memberikan apresiasi dan reward berupa pihak penghargaan kepada Aiptus jadi. Kapolda Jatim menjadikan contoh Aiptus jadi kepada anggota kepolisian lain sebagai bentuk keperdulian setelah memberikan pelindungan dan membantu masyarakat. Dan kami selaku Kapolda ingin memberikan suatu penghargaan pada anggota yang memang betul-betul secara spontan menolong orang tanpa pamri, tidak melihat bagaimana itu kondisi dan itu dalam dan alhamdulillah anggota kami juga bisa berenang, jadi sehingga bisa terselamatkan itu aja. Aiptus jadi mengaku aksi penyelamatan satu keluarga di tepi jalan Tol Ngawi, Kertosono dilakukan secara spontan dan murni dorongan naluri menolong masyarakat di tengah kondisi darurat. Sebenarnya ingin melihat lokasi banjir itu kemudian saya buka kaca, ada teriakan orang minta tolong, kemudian karena saya juga seorang anggota polisi, anggotnya melindungi, mengayomi dan lain masyarakat, saya terpanggil untuk segera menolong kemudian apabila orang itu tidak segera ditolong, tidak tahu nasibnya bagaimana, kemudian saya tidak panjang teper langsung. Di lain pihak, setelah berhasil diselamatkan dari terjangan banjir, keluarga korban terjangan banjir luapan sungai Bengawan Madiun kini telah kembali ke rumah mereka di Desa Kersikan, Kecepatan Gendeng, Kabupaten Ngawi. Selain terus mengucap syukur, seluruh anggota keluarga ini juga ingin bertemu langsung dengan pihak-pihak yang menolong mereka untuk mengucapkan terima kasih. Mengucapkan saya terima kasih, ya mungkin tanpa tidak bisa saya bayangkan seperti apa. Ya terima kasihnya saking, mungkin tanpa ada pertolongan beliau-beliau mungkin tidak tahu, ya itu mungkin pertolongan dari Allah, karena saya selalu berdoa waktu itu, ya tidak ada pilihan lain kecuali itu yang bisa saya lakukan. Ya, terima kasih. Terima kasih buat semua yang menolong kemarin. Ya saya berhutang nyawa sama mereka lah. Peristiwa memilkkan ini berbulas saat rumah mereka dan ribuan warga lain tersampung banjir luapan sungai Bengawan Kamis lalu. Saat itu Arief Rosidi beserta adiknya Arina Fitrah beserta dua anaknya Siva 5 tahun dan Hamin 3 tahun tengah berusaha menyelamatkan diri mencari tempat aman. Satu-satunya jalan adalah melintasi genangan menuju bibir tol. Namun naas, keluarga Kasilini terkatung-katung di air hingga penyelamat datang. Saat itu keluarga Aiptusujadi dan anggota keluarga lainnya menghentikan laju kendaraan mereka di Tepitol, Ngawi, Kertosono, kilometer 603. Saat itu mereka lakukan pertolongan dengan alat seadanya. Yudha Wandana, Indra Raka Setiawan melaporkan untuk NET.